Halo dan selamat datang para penggemar Thomas dalam 5 momen teratas sodor lainnya. Dan selamat datang kepada sahabatku Stan. Halo Nigel, apa yang akan kita saksikan hari ini? Hari ini Stan, kita akan sedikit luar jalur dan melihat 5 momen kereta tergelincir teratas. Oh, kejadian yang sangat buruk bagi kereta tergelincir. Benar Stan, kereta dan relnya seharusnya tidak terpisah. Benar, jadi nomor 5 untuk memulainya adalah Hero. Hero sebenarnya tidak terpisah dari rel, tapi seperti yang kau lihat, dia bertabrakan dengan pipa-pipa yang ada di tengah rel. Apa yang pipa-pipa itu lakukan di sana, sedang beristirahat? Jangan konyol, Stan, itu sangat berbahaya. Tidak, pipa-pipa itu bagian dari kargonya Thomas yang lepas dan jatuh di tengah rel Hero. Ah iya, aku rasa itu tidak akan terjadi jika Thomas tidak melaju terlalu cepat. Iya, dan melihat Thomas sekarang, aku rasa dia merasa malu tentang kejadian ini. Iya, Nigel, dan mari kita lanjutkan dengan kisah ekor wall di nomor 4. Aku tidak melihat ekor wall, tapi aku melihat banyak bendera wall. Katakan, bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Seperti biasa, Willy si petani terlambat. Dia melaju terlalu cepat dan... Dan dia mengalami kecelakaan? Tepat sekali. Dan pada saat itu, Rex sedang melaju dan crash. Walup, bang, screech, swell, kabum. Stan, 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 jangan terbawa suasana ya. Maaf tentang itu, tapi bicara tentang terbawa suasana di nomor 3 adalah Skiff. Oh iya, iya. Layar Skiff lepas dan angin mendorongnya di rel sampai ke pohon yang tumbang. Tapi dalam kejadian ini tergelincirnya Skiff berakhir dengan bahagia. Benar sekali. Skiff berhasil menyelamatkan bukan satu kereta saja, tapi dua kereta dari kecelakaan serius dan menjegah mereka tergelincir dari rel. Skiff memang perahu rel yang berani. Benar sekali. Dan bicara tentang berani, aku akan menceritakan kisah sang pemberani, yaitu Percy. Benar, Percy di nomor 2. Saat James tiba di tambang dan menyebabkan lonsor, Percy lah yang melaju dan menyelamatkan dia. Ya, Percy menyelamatkan James tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Wow, kereta yang luar biasa. Dan kita juga harus memuji Marian yang berhasil melakukan tangkapan luar biasa. Benar, Stan. Tangkapan yang luar biasa. Apa dia suka main bola basket? Aku rasa tidak naik jauh, tapi aku tahu dia suka menggali. Jadi, Stan, jangan membuat kita menunggu lagi. Siapakah yang menjadi nomor 1? Thomas! Dan ini sangat besar. Thomas tergelincir dari rel. Jatuh ke lubang melewati papan dan mendarat di dasar gua yang dalam. Maksudmu dia jatuh ke dalam lubang di mana dia menemukan kapal bajak laut? Tepat sekali. Cukup dalam, bukan? Ya, setidaknya. Tiga depan. Setidaknya. Mungkin lebih. Jadi itu dia, Stan. Lima momen kereta tergelincir teratas kita. Tapi sebelum kita pergi, aku ingin mengatakan kepada para pemirsa kalau tidak ada kereta yang terluka dalam pembuatan film ini. Benar sekali lain jalan. Sampai lain waktu. Sedikit koresan batang kopling yang bengkok. Di mana kita akan bertemu lagi untuk lima momen teratas hordor lainnya. Apa itu depah? Tidak tahu.